Pemirsa di awal tahun ini, Provinsi Jampik, khususnya Kabupaten Tanjung Jepung Barat, kerap diguruh hujan dengan intensitas sedang dan lebat. Dekat demikian, BPBD Tanjung Jepung Barat meminta masyarakat tetap waspada bajir dan loksor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pantaran Sukai, faktor alam kapanpun dapat terjadi. 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat menjadi intens BPBD. Di 5 kecamatan tersebut, dinilai rawan banjir, terutama ketika hujan deras melanda. Banjir yang terjadi karena meluapnya air di Sungai Pengapuan dan Sungai Tantang, sehingga kerap terjadi banjir. Meski sifatnya hanya antisipasi maupun impawan, namun ini guna kebaikan bersapa atau sebagai antisipasi sedini mungkin bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kerap dirundung kebanjiran maupun loksor. Kepala BPBD Tanjung Barat, Zulfi Krim, mengatakan, masyarakat diminta untuk tetap waspada ketika hujan deras mengguyur, yang berpotensi banjir maupun kejadian loksor. Hingga saat ini, pihak BPBD tetap intens di 5 kecamatan, yakni kecamatan Renah Mendalu, kecamatan Tembing Tinggi, kecamatan Batang Asam, kecamatan Morapa Palik, dan kecamatan Merlu. 5 kecamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal dekat pantaran sungai. Selain itu, dalam kurun waktu tahun 2023 lalu, terdapat wilayah yang banjir, akibat luapan Sungai Pengapuan. Bahkan di awal tahun juga terjadi banjir karena luapan air dari Sungai Tantang di kecamatan Batang Asam. Kita untuk beberapa wilayah kecamatan yang berpotensi terjadinya banjir, sudah wilayah Batang Asam, kemudian Merlung, Renah Mendalu, dan Morapa Palik, tetap selalu waspada dan untuk mengurangi resiko yang akan diterima, karena kondisi informasi yang kita terima untuk wilayah Kabupaten Tantang Jawa Barat masih akan terjadi hujan. Berarti masyarakat tetap waspada, selain itu juga untuk para nelayan juga untuk berhimbau ini? Untuk nelayan, karena beraktivitas di pantai perairan timur Sumatera ini, karena peluang terjadinya gelombang tinggi masih akan terjadi, kita berhimbau untuk selalu melengkapi dan melindungi diri dengan alat berhimbau diri ketika melaksanakan aktivitas di laut. Selain itu, Zul Fikri menambahkan, hingga saat ini pihak PBBD Tantang Jawa Barat tetap stand-by ketika suatu waktu terjadi banjir maupun operasi suke atau longsor. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan